Hai pecak daun papaya tuh hari ini Dina mau bikin gurita pedas manis dan juga pecak daun papaya Nah yang pertama kita mau bikin gurita pedas manisnya guys ini bawang merah jumbo dan juga daun jeruk kita oseng-oseng lanjut kita masukkan cabai percabean atau ricah kita oseng-oseng Nah kalau sudah tidak berbau langung lagi kita masukkan gurita yang sudah direbus sebelumnya guys tuh aduk merata jadi dia pakai gurita dua ekor yang jumbo ya guys Nah selanjutnya kita tambahkan ini dia pakai saus pedas gula pasir ada garam dan juga penyedap rasa gulanya sesuai selera ya guys kalau kalian suka manis-manis itu lebih banyak gulanya nah tambahkan air tunggu sampai mendidih dan terakhir jangan lupa tes rasanya guys lainnya dia guys gurita pedas manisnya udah jadi selanjutnya kita mau bikin pecak daun papaya nah ini seperti biasa bumbu pecak ini cabai dan bawang putih bawang merah ada terasi dan kencur ini mentah semua kita makan garam penyedap rasa lalu kita ulek ulek nah kalau udah di ulek kita mau kasih perasan jeruk dengan pakai jeruk kunci jeruk kecil itu guys satu buah aja satu butir jangan lupa tes rasa dan lanjut kita masukkan ini dia campurkan daun papaya yang sudah direbus atau pucuk papaya ya guys ini mudanya semua dan ini udah direbus sebentar nah ini dia guys kita penyetin wow seger kali ya nah ini dia guys pecak daun papaya udah jadi kita langsung aja makan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ya nah guys kita makan sekali lagi oh ini cuat ininya agak gelap ya kadang terang kadang gelap nih backlight ya dan ada ini menu kita hari ini ada gurita saus pedas manis dan disini ada eksperimen lagi kita pakai pecak daun papaya pucuknya ya dan seperti biasa ada lelapan juga oke lanjut kita makan sebelum makan kita belom berdoa mulai amin jangan lupa cuci tangan nah guys tangan udah dicuci lanjut kita makan sini udah petih dan ini dia gurita saus pedas manisnya guys tuh ini aromanya menggoda sekali tuh uh kita cobain aja guritanya dulu ya ini tangan dua-dua udah dina cuci semua tuh kita cobain kepalanya bismillahirrahmanirrahim waduh cuaca ini buruk sekali kadang terang kadang gelap itu gelap banget lanjut ke kakinya guys ini sengaja enggak pedas nggak Allah gelap kali guys guys kayaknya ini kegelapan kita terlalu mengebelakang matahari kita muter dulu ya nanti kita lanjut makan lagi nah guys kita udah pindah posisi tadi eh kayaknya kita salah posisi yang tadi ya ini lumayan terang ya dan kita lanjut lagi ini lah sekitar belum makan tadi oke lah kita ambil mie saus pedas manisnya tuh kan terangkan Aduh bismillah hmm kita cobain lagi guritanya ya tadi kurang kelihatan kecac daun papaya tuh Oh, berus banget Ini beneran Pecahnya berus banget Sausnya mana? Kita pakai sausnya Sampai jumpa boleh lencah sampai pecah ini enggak pahit lagi karena sambalnya pedas banget kalau dinar makan non paya itu lebih enak sambalnya pedas jadi enggak terasa pahitnya kalau pahit pasti ada pahitnya sedikit ada kalau enggak pakai ini enggak pedas tapi kalau sambalnya pahitnya berkurang guys tuh kalau di bawah ini beres banget, sama pecahnya kita pakai sebarawit semua mungkin karena yang ini beres manis kita gigit lagi kepalanya guys bismillah gudit apa yang enak kepala terima kasih kita udah ngasih makan kucing cuman dia mau makan berita kucingnya slow motion kita kasih lagi ya ini gak dapat sama kucing tadi guys asyik enak banget tolong kasih itu kucing yang ngasih kita ketanggian sawas beres manis yang itu jadi cocok yang ini gak pedes yang ini pedes enak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati